Ya hari ini kita akan membahas mengenai never enough ya Dr. Henry ya Menyikapi, obsesi, mengubah rupa dan raga Tentunya selama ini mungkin kalau sahabat dari ID Derms kan biasanya mengulik tentang masalah kesehatan kulit ya Nah hari ini kita membahas mengenai kesehatan jiwa Karena sebenarnya kesehatan jiwa itu juga sama pentingnya seperti kesehatan tubuh Nah mungkin Dr. Henry bisa menjelaskan sedikit ID Derms itu apa Dr. Henry? Jadi kom yang di platform media sosial yang kita adalah kumpulan dari dokter spesialis kulit dan kelamin Anggota dari Perdoski Dan kita bersama-sama memberikan informasi mengenai kesehatan kulit dan kelamin Dengan cara yang cukup menarik Sehingga kita lebih interaktif dan kita ingin mengedukasi masyarakat secara jangkauan yang lebih luas lagi Nah hari ini cukup spesial Hari ini cukup spesial loh Dr. Aime Karena kalau saya tadi melihat secara sekilas secara ID Derms dengan episode-episodenya Baru kali ini kita mengundang host yang spesialis kedokteran jiwa Spesialis lain yang kita ingin berbicara dengan antar, belum pernah kita sambungkan antara kedua bidang ini Berarti ini saya diberi kesempatan spesial ini oleh ID Derms ini Terima kasih ID Derms Kesempatan yang perdana Semoga bermanfaat juga Buat sahabat Cid Derms yang menonton Ya Oke ini Langsung kita mulai Dr. Henry Boleh ya Atau mungkin Dr. Aime Psychiater yang ada di Surabaya prakteknya ya Topia Iya benar Jadi kita nanti akan saling Oke nanti kita saling sharing Topik ini mungkin belum teman-teman semua yang paham Kok bisa-bisanya sih kita antara kulit dan kesehatan jiwa kita bisa bersatu Bersatu Oke To become one To become one ya Oke kalau Dr. Henry ini Sebelumnya mungkin saya menjelaskan sedikit ya Jadi Dr. Henry ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Surabaya Beliau berpraktek di Melania Klinik di Jalan Kartini Dan beliau adalah lulusan spesialis kulit dari Padang ya Kemudian dulunya ini kakak kelas saya Sama-sama di Universitas Air Langga Dan beliau juga sempat menempuh pendidikan di Jepang Untuk kosmetik beda plastik ya dokter Henry Oke mungkin sekarang kita share Kita mulai ya Oh advance skin cleaning Oke oke Saya share video ya Ah boleh kita share video pertama kita yuk Sehingga Sehingga per Januari 2020 kemarin dia mengenal dirinya dia melakukan lagi operasi membalik semuanya untuk menjadi seorang perempuan atau wanita Dalam hal ini dia merubah sosoknya menjadi seorang human berbidol Sehingga begitu berbeda antara apa ya Awalnya ingin jadi cowok yang maskulin Ken Ternyata setelah itu dia berubah menjadi human berbidol Dari segi kita spesialis kulit dan kelamin sebenarnya ini ranah yang juga cukup berbeda antara kita dan spesialis beda plastik Tapi yang pasti kerjasama di bidang estetik diperlukan untuk merubah sesosok yang tadi sangat sederhana gitu dokter Henry Menjadi sesosok yang human berbidol kemudian menjadi human berbidol Artinya perjuangannya pasti besar lah ya Nah segi kacamata psikiater Dari segi kacamata psikiater Saya melihat kesannya dia itu mempunyai sesuatu insecure ya Rasanya insecure Atau dia punya sesuatu yang rasanya ada obsesi tertentu Yang ya kita orang awam Saya pun juga dalam bidang psikiater juga merasa hal ini cukup awam Sebenarnya ini termasuk gangguan jiwa gak sih dokter Henry? Oke jadi sebenarnya kalau seseorang itu sampai terobsesi untuk mengubah tubuhnya secara terus menerus Jadi gak pernah puas ya Bukan saya anti dengan orang yang mau perawatan wajah atau mau operasi plastik menurut saya itu sah-sah aja Tapi kalau sampai operasi plastik di area yang sama hingga berulang-ulang Kemudian tidak pernah merasa puas, terobsesi, mengubah bentuk tubuhnya, permak wajah hingga berkali-kali Nah itu mungkin merupakan suatu obsesi, gangguan persepsi terhadap tubuhnya Bahwa tubuhnya selalu dipersepsikan kurang dan tidak sempurna Sehingga akhirnya itu akan menjadi suatu diagnosis yang namanya adalah BDD Oke Jadi body dysmorphic disorder Nah itu biasanya seringkali ada bullyingnya sih Jadi kayaknya kayak Rodrigo Alves itu kalau saya lihat dari videonya Ternyata dia dulu kan waktu kecil dia dihina ginekomasti ya Dokter Henry ya Jadi ginekomasti itu kelainan di mana anak cowok tapi memiliki payudara yang besar Sehingga waktu itu akhirnya dia terobsesi, ingin bentuk tubuhnya terlihat sempurna Dia sampai pasang implan silikon untuk dada dan perutnya supaya ke perutnya itu kelihatan six pack Kemudian dia operasi hidung sampai berkali-kali hingga total dia operasi kalau tidak salah sampai 103 kali operasi plastik Nah hingga yang terakhir akhirnya dia mengubah dirinya menjadi transgender Tapi hari ini kita tidak membahas mengenai transgender tapi kita membahas mengenai body dysmorphic disorder Benar sekali Jadi sebenarnya artinya kalau dalam kata-kata kita dari awam ngomong berarti obsesi ini boleh saya katakan normal nggak sih? Natural nggak sih? Untuk mempunyai obsesi ini? Atau justru dia itu sesuatu yang sangat negatif? Nah oke Jadi sebenarnya setiap dari kita tuh pasti memiliki suatu insecure itu wajar lah ya kan? Karena nggak ada orang yang sempurna Sebenarnya di dalam dunia ini kan nggak ada orang yang benar-benar sempurna Setiap dari kita pasti memiliki kekurangan Jadi wajar kalau kadang kita merasa diri kita ada yang kurang Dan karena kita cinta kepada diri kita, kita self love, kita ingin diri kita menjadi lebih baik Maka kita akhirnya ingin melakukan suatu perubahan Sampai di tahap itu adalah suatu hal yang normal Tapi dikatakan menjadi suatu obsesi Jadi yang dikatakan dengan obsesi itu adalah ketika kita memikirkan suatu hal Secara terus menerus berulang-ulang kali Hingga akhirnya kita sendiri sebenarnya tidak nyaman dengan pikiran itu Dan kita sendiri akhirnya terganggu Jadi akhirnya kalau udah dianggap BDD Itu kalau kita sampai memikirkan itu hingga lebih dari satu jam sehari Bahkan ada beberapa pasien yang bisa sampai tiga jam sehari Memikirkan hal itu Nah itu sampai menjadi BDD Dan sampai akhirnya hingga merusak relasinya dia dengan keluarga dekatnya Ataupun teman-temannya Fungsi hidupnya menjadi tidak optimal Nah disana baru kita bilang kalau dia mengalami suatu body dysmorphic disorder Oke Berarti kalau kita lihat Baik para sahabat air hidup dan sahabat jiwa Kita lihat disini berarti Kita tidak bisa serta-merta mengatakan seseorang itu Waduh kamu permakmaja berkali-kali kamu BDD ya Nah itu berarti kan Kita sekarang sama-sama belajar bahwa permakmaja berkali-kali Itu belum tentu BDD Itu penting Body dysmorphic disorder Kita bisa ngomong seperti yang tadi dokter Amy bilang Ada spektrum dari Ini masih awal-awal Ini masih sesuatu yang sifatnya kita self-love Kita mencintai apa yang kita punya Kita ingin merubah Perbaikin apa yang kita punya Mungkin untuk berbagai macam alasan Artinya karier Apakah itu alasan kepercayaan diri Itu semua yang menunjang peran kita sebagai Tapi di titik tertentu Ternyata Dia berlebihan mungkin ya dokter Amy ya Sehingga Kecenderungan itu berubah Menjadi sebuah yang BDD Nah dari Dari Pakacamata saya Sebagai ataupun kita Segera global Sebagai seorang dokter spesies kulit dan kelamin Sometimes Kita juga menjadi seseorang yang bisa menyaring ya Artinya Oh ini pasien kita Atau individu ini BDD gak ya Ini gak BDD gak ya Nah Kadang mungkin ada Ada kredit atau ada apa yang bisa Kita bisa Ya mencaring lah Kira-kira gimana gitu ya Ya Jadi mungkin saya share Sedikit ya Bisa saya share Slide-nya mungkin yang dokter Henry tadi Oke Oh boleh ya Jadi Yang pertama yang paling penting memang kita harus ada self-love ya Bahwa kita Sempurna di dalam ketidaksempurnaan kita Nah yang pertama Ya benar sekali Apakah Anda khawatir Dengan penampilan Anda Apakah Anda berpikir Bahwa penampilan Anda adalah suatu masalah Dan berharap Anda tidak terlalu memikirkannya Jadi Anda sangat memikirkan penampilan Terus Contohnya nih ya Ada salah seorang pasien saya Yang memang dia dengan BDD Padahal dia udah cantik sekali ya Tapi dia merasa dirinya selalu kurang Dia merasa Tubuhnya gendut Padahal ya ampun udah seksi banget Yang tinggi ya Misalnya dia harus memiliki Lingkar pinggang berapa Body mass fatnya berapa Yang sampai over Nah dia terus-menerus terokupasi Jadi dengan penampilan Bahwa dia merasa Aku harus cantik Aku harus sempurna Dan merasa bahwa dirinya selalu kurang Padahal sebenarnya kalau orang awam melihat Sebenarnya dia udah bagus Penampilannya udah cantik Oke Itu yang pertama Kemudian yang kedua Berapa waktu rata-rata Setiap harinya Anda memikirkan Tentang bagaimana penampilan Anda Apakah kurang dari satu jam per hari Kalau kurang dari satu jam per hari Itu masih tidak apa-apa Jadi kalau menurut kriteria dari DSM Kita bilang bahwa Seseorang mengalami BDD Bila ia memikirkan hal tersebut Hingga lebih dari satu jam sehari Jadi kalau sudah Yang jawaban B dan C Satu sampai tiga jam per hari Lebih dari tiga jam per hari Maka itu mungkin sudah merupakan Ciri dari BDD Kemudian Apakah perhatian utama Anda Dalam penampilan Mengenai keadaan Anda Yang terlalu kurus Atau terlalu gemuk Jadi merasa tubuhnya Selalu tidak sempurna Ini Seringkali ini didapatkan Begitu ya Jadi selalu merasa Aku kok kurang kurus Aku kok terlalu gemuk Padahal mungkin sudah ideal Bentuk tubuhnya Iya Kemudian yang keempat Bagaimana masalah tersebut Mempengaruhi kehidupan Apakah hal ini Membuat Anda Menjadi sering marah Kemudian Apakah itu sering terjadi Saat bersama dengan teman Keluarga atau pasangan Hingga mungkin Bertengkar dengan pasangan Jadi saya pernah itu Ada pasien yang Kebetulan kakinya itu Ada bekas luka Kena kenal pot Kecil sekali Tidak kelihatan Kalau kenal pot kan Biasanya di area Di area pergelangan kaki Iya Betul Tapi dia merasa bahwa Itu sangat-sangat Mengganggu Sehingga dia gak pernah Berani untuk pakai Celana pendek Padahal dengan pakai Celana pendek pun Orang gak mungkin loh Kelihatan ke Bekas Luka kenal pot Dan itu sangat-sangat Kecil Kalau saya lihat Kalau enggak Dia gak bilang aja Saya gak nyadar Tapi dia sangat terobsesi Di sana Hingga akhirnya Selalu bertengkar Dengan pasangannya Karena dia sampai Gak berani Untuk keluar rumah Dan kepingin operasi Terus seperti itu Dan kemudian yang poin C Apakah hal tersebut Menyebabkan Apakah ada hal Atau benda Akibat dari penampilan Tersebut Oke Kemudian Bentar ya Oh ini udah ya Ya udah sih Kriterianya kurang lebihnya itu Berarti 4 hal ini ya Itu dokter nanti Ya Artinya Kalau kita Kita sebagai Seorang praktek Dokter yang praktek Di bidang Dermatologi Menemukan pasien itu Juga kita harus Lebih aware Termasuk juga Kalau mungkin Ada sahabat Aitidom Dan siapa jiwa Yang mempunyai Keluarga Yang mempunyai Kecenderungan yang sama Mungkin juga harus Kita ingatkan ya Dokter Aime Kepentingannya Artinya Kamu jangan-jangan Bididi ya Itu Itu Gimana ya Maksudnya saya Bagaimana kita Mengingatkan Katakanlah Seperti saya aja Kamu ini Bididi ya Gimana cara Merujuknya Untuk kesekihater ya Artinya Kadang orang tersinggung juga Karena saya yakin Orang Bididi Pasti gak akan Bisa menyadari Kalau dia itu Bididi ya Benar 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 banget Benar banget Jadi memang Sulit kita Meyakinkan Seseorang itu Untuk kesekihater Itu memang seringkali Tidak mudah Apalagi kalau pasiennya Ke dokter kulit dahulu ya Biasanya Anggap pasti gak gampang Karena merasa Jangan-jangan Aku kalau kesekihater Dianggap gila Atau dianggap apa Nah itu memang Perlu Perlu dijelaskan Secara pelan-pelan Bahwa sebenarnya Kesekihater itu Bukan berarti gila Tapi ditunjukkan Bahwa sebenarnya Tubuhmu ini Sudah sempurna Ada saatnya Kita harus berkata Bahwa You are enough Makanya kenapa Kok judul kita hari ini Never enough Never enough Iya Benar sekali Kita harus berkata Kalau Oh iya aku udah cukup kok You are enough Gak harus menjadi sempurna Untuk dicintai Bahwa dengan segala Kelebihan Dan kekurangan kita Kita bisa menjadi Diri kita Apa adanya Gitu Kalau dokter Henry Mungkin bisa Dijelaskan Pernah gak ada Kasus klinis Yang pernah dokter Henry Hadapi waktu Di klinik Wah Banyak sekali Terutama Karena kita praktek Sebagai dokter Spesialis kulit dan kelamin Dimana di jaman now ini Tuntutan kesempurnaan Saya lihat cukup tinggi Baik individu Yang remaja Dewasa Semua jaman sosial media Mengitulakan sesosok Yang lebih Sempurna Mereka Kecenderungan Untuk merubah penampilan Itu masih normal Tapi Satu hal yang saya ingat Ingankan Kepada semua Teman-teman Yang juga melakukan praktek Yang sama Kita harus bisa Bisa Menekan rem Gak cuman nge-gastok Jadi kita harus ke rem Ya seperti Untuk caranya Ngomong bahwa Kalau memang Kalau udah cukup 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 Sampai mereka mempunyai ekspektasi Yang sangat tinggi Let's say Saya sekitar beberapa minggu lalu Dapet pasien Datang ke saya Sudah riwayat Seorang foto model Yang cukup cantik Bagus Semua bentuk forum Memang khas foto model Dengan bentuk warna kulit Semuanya perfect Tapi dia mengatakan ke saya Bahwa dia mempunyai Suatu obsesi Mempunyai mata Dan hidung yang cantik Dia menggambarkan Semua foto model orang Korea Yang matanya Voxy Yang matanya Berdouble lid Dan hidung yang super mancung Dia pengen Pengen memfitur Seperti itu Terus Saya berusaha Menenangkan ke dia Kamu sudah perfect Kamu apa yang kamu miliki ini Ngapain dirubah Justru harus diingat Kamu menjadi model Karena apa yang kamu punya sekarang Apa yang kamu tidak Punya sekarang Belum tentu juga Kalau foto model Korea dia Cocok Karena Proporsionalnya Bentuk wajah Bentik itu Dari Tuhan Pasti sudah sempurna Nah Kadang Pasien yang kayak gini Mau direm itu susah Tok RME Tok ini kurang Ini kurang Ini kurang Ini kurang Semuanya kurang Nanti kalau tidak Kurang ke saya Kurang ke teman Teman A Teman B Teman C Teman D Sampai akhirnya Berani operasi Di Indonesia Dimana Sometimes Ngeramnya itu yang susah Padahal sebenarnya Ya sayang juga Dan ada juga Yang malah sudah kejadian Sudah pulang dari Korea Sudah berharap Ekspektasi tinggi Punya hidung yang bagus Ternyata Muka jadi terlalu layang-layang Ternyata Mata ditarik terlalu tajam Ternyata pipi terlalu tinggi Ternyata hidung terlalu tipis Nah Itu akhirnya juga Menyesel Nah Kalau dari kacamata Dr. Aime Sebagai seorang psikiater Bagaimana Pasien-pasien ini Tok Ya Jadi memang Namanya wanita Itu sebenarnya Wajar ya Wanita itu sebenarnya Kan kepingin cantik Itu wajar Cowok Cowok juga Cowok juga Cowok juga Cowok zaman Cowok juga Mau ganteng kok Ya 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 Benar benar Nah biasanya Orang-orang yang Bisa jatuh Ke dalam Situasi Kepribadian yang mana Histrionik Atau narsistik Dr. Henry Orang dengan Kepribadian Histrionik Itu biasanya Mereka sangat Mempedulikan penampilan Dan mereka Mungkin orang yang Cukup populer Memiliki banyak Teman-teman Sehingga mereka Merasa Aku harus Bisa Menjaga penampilanku Supaya orang Tertarik dengan saya Nah ini Hati-hati Karena ini nanti Bisa rentan Jatuh ke dalam BDD Kemudian juga Seringkali didapatkan Pada orang dengan Kepribadian yang Narsistik Narsistik itu kan Dari kata-kata Dewa Narsisus Yang mana dia Jatuh cinta Kepada bayangannya Sendiri Bayangannya di Sebuah kolam Dan akhirnya Dia sangat memuja Dirinya sendiri Nah orang-orang yang Narsis itu juga Ingin sekali dipuji Dan ini yang Hati-hati Karena ada yang namanya Narsistik injuri Orang dengan Narsistik injuri Itu ketika dia Dihina Dia bisa Hancur Berkeping-keping Karena dia merasa Dirinya gagal Dia merasa Dirinya kok Nggak sesuai Dengan ekspektasi Orang Dan dia Tidak disukai oleh Orang lain Jadi dia selalu Mencari pengakuan Dari orang lain Untuk membuat Dirinya merasa Diterima Nah ini yang bahaya Jadi memang Sebaiknya kita harus Bisa menerima Diri kita Kita tidak selalu Melulu Ingin diterima Diterima oleh Orang lain Gitu Dr. Henry Nah memang Akhirnya Sering kali Saya ini Juga sering loh Di dalam praktek Saya psikiatri Mungkin mereka Nggak nyadar Kalau mereka BDD Mereka datang ke saya Karena mereka Sulit tidur Kemudian ada Kejala depresi Tapi kemudian Suatu hari Saya pernah tuh Pasien saya tuh Dia depresi Sulit tidur Kemudian saya lihat Kok hidungnya tuh Kok merah Gitu kan Hidungnya kok merah Tapi dia kan pakai Masker tuh Karena barusan aja Waktu corona Kemudian saya tanya Sorry bu Ini kenapa Hidungnya kok merah Kan saya juga Khawatir ya Kenapa kok merah Soalnya kan radeng gitu kan Terus dia baru bilang Kok ini karena Implan hidung saya dok Saya sudah Implan hidung ini Sampai 4 kali Katanya Ya pun saya kaget Untuk satu Operasi plastik Hidung Area hidung saja Dia sampai operasi plastik Hingga 4 kali Nah ini menunjukkan Bahwa dia tidak pernah Merasa puas Dengan dirinya Jadi orang-orang Dengan body dysmorphic disorder Seringkali juga Didapatkan Adanya suatu Gejala depresi Yaitu berupa sedih Menangis Tidak percaya diri Merasa pesimis Dengan dirinya Merasa bersalah Sulit tidur Kemudian kadang Bisa juga disertai Dengan gejala yang ekstrim Sampai Hingga ingin mati Atau ingin bunuh diri Begitu Berarti ujung-ujung Mungkin slide-nya Bisa ditutup dulu Dokter Aime ya Agak terganggu Gimana ya Ada gambar Gambar image Yang paling awal Itu ada silangnya Di silang aja mungkin Yang di gallery-nya Oh ya Sudah Maaf Nggak apa-apa Jadi kalau kita lihat lagi Berarti artinya Seseorang yang awalnya Masih Baby BDD ya Artinya BDD yang belum terlalu Full brown Dengan mereka yang masih Kecil-kecil Itu pasti ada sedikit hal Yang akhirnya kita harus Hati-hati ya Artinya Kita juga memberikan pesan Kepada teman-teman disini Kita ingin sama-sama ngomong Bahwa kita praktek sehari-hari Kita juga sih Pasien-pasien seperti ini Tapi kalau Apa mungkin Sebenarnya hal-hal seperti ini Apa mungkin hal-hal seperti ini Bisa kita prevent ya Oke Untuk mencegah terjadinya BDD ya Maksudnya ya Iya Katakala Katakala Saya melihat pasien yang saya dapatkan Rata-rata 20 tahun 24 sampai 40 tahun pun juga ada Rasanya rentang usia gak Mungkin bayi Tidak mungkin ya Atau Atau anak SD tiba-tiba Merasakan BDD gitu kan Gak mungkin Pasti ada Cikal bakalnya gitu ya Sampai akhirnya dia yang Kecil Malah ekskalasi menjadi Over Apa yang menjadi Kita harus menjadi aware Dan bagaimana memprevenennya Kalau saya lihat Itu juga dipengaruhi Oleh lingkungan Ya Contohnya ya Kalau saya lihat Kasus BDD Paling banyak itu kan Sepertinya di Korea Selatan Karena di Korea Selatan Hampir Hampir semua orang itu Menganggap operasi plastik itu Sebagai suatu hal yang Wajar Yang biasa Ya Sehingga akhirnya Tercipta suatu standar baru Ya Bahwa Aku harus memiliki Matang Aku harus memiliki Hidung yang Yang mancung Aku harus memiliki V-shape Gitu kan Baru aku merasa diriku Sempurna Begitu kan Nah akhirnya Karena standarnya Dia melihat teman-temannya Semua operasi plastik Akhirnya mau tidak mau Dia juga akan terpengaruh Mengikuti standar Dari orang-orang Sekitar Makanya penting sekali Kita memiliki Lingkungan yang mana Yang positif ya Jangan lingkungan kita itu Yang bawaannya Yang menghina Eh kamu Kok gendutan ya Eh ini kok gini sih Coba kamu begini Kurang apa Itu nanti akan mempengaruhi kita Kita jadi merasa bahwa diri kita Selalu kurang Jadi untuk mencegah terjadinya BDD Sebisa mungkin Lingkupi diri anda Dengan orang-orang yang positif Kalau sekiranya Orang-orang di sekitar anda Adalah orang-orang yang toksik Maka tinggalkan Gitu Kemudian yang kedua Harus juga ada mindset Di dalam diri sendiri Bahwa Anda tidak harus menjadi Sempurna Untuk dicintai Karena pada dasarnya Semua orang itu Memiliki kelemahannya sendiri Setiap orang pasti Memiliki kekurangan Gak ada orang yang Sempurna Ya Seperti yang saya pernah Ngomong yang lalu ya Contohnya kayak yang Gal Gadot itu aja Wonder Woman itu Oke Wonder Woman Pada waktu seseorang Ada waktu teman saya Lihat Biskop Dia lihat film Wonder Woman Ketika dia melihat Sosok Gal Gadot tampil Dia berkata dalam hatinya Wah Gal Gadot ini cantik banget Ini wanita paling sempurna Yang pernah saya lihat Tapi pada waktu yang bersamaan Teman sebelahnya Teman cowok Teman cowoknya bilang Wih gila Pahanya gede banget Gitu Nah Itu kan menunjukkan Bahwa persepsi cantik itu Sangat-sangat Relatif ya Mungkin bagi seseorang Dia orang yang sempurna Bagi orang lain Dianggap bahwa Pahanya kebesaran Dan dia fokus di Hal yang Tapi padahal secara keseluruhan Gal Gadot itu udah cantik banget Gitu kan Jadi jangan fokus di Hal-hal yang Yang Anda rasa Merupakan kekurangan Anda Tapi fokuslah di hal-hal Yang sebenarnya Merupakan kelebihan Anda Misalnya Oke Meskipun aku Pahaku besar Tapi aku memiliki Hidung yang mancung Tapi aku memiliki Kulit yang bersih Misalnya seperti itu Jadi fokuslah di hal-hal Yang Anda miliki Yang positif Tapi kalau kita lihat Berarti Insecurity ini Insecurity ini Berarti kita mulai Kebanyakan remaja ya Dr. Ime Rasanya ya Dimana titik remaja ini Adalah titik-titik Yang cukup fragile Dalam setiap hidup Terutama kalau saya Dapatkan pasien-pasien Jerawat zaman now Anak-anak remaja sekarang Rasanya gak bisa menerima Dengan kondisi wajahnya Padahal kita tahu Remaja berjerawat itu Sesuatu yang normal Sehingga Dari titik jerawat itu Berkembang menjadi Hidung yang gak mancung Dari hidung yang gak mancung Berkembang mata yang gini Kulit kurang putih Ini itu tambah lama Tambah eskalasi gitu ya Artinya untuk orang tua Disini yang ikut menonton Ataupun remaja Mungkin harus juga Memposisikan diri Menjadi sosok orang tua Terhadap anak-anaknya Jangan banyak pressure Atau bullying Atau apa ya mungkin ya Dr. Ime Supaya lingkungan menjadi gak toxic Karena anak remaja juga Kadang toxic pressure Atau peer pressurenya Cukup tinggi ya Benar Benar Jadi remaja Anak-anak yang remaja itu Dia sedang di dalam fase Dimana dia mencari Sosok jadi dirinya Aku ini siapa sih Aku mau menjadi orang Yang seperti apa Sehingga dia juga Sangat ingin Diterima oleh lingkungannya Jadi social pressure Peer pressure Pada usia remaja itu Sangat besar Karena dari yang awalnya Dekat dengan keluarga Pada saat dia Menginjak masa remaja Dia mulai beralih Untuk bisa diterima Oleh teman-temannya Nah Maka dia akan melihat Siapa sih orang yang populer Orang yang populer itu Orang yang cantik Orang yang mungkin Kalau zaman sekarang Kayaknya Bergesernya ke arah Korea Yang di remaja-remaja kita Mereka menginginkan Sosok yang badannya Yang kurus Yang langsing Seperti artis artis Korea Kemudian kepingin yang Rambutnya mungkin yang panjang Yang disemir Contohnya seperti itu Jadi memang kita harus Berhati-hati Karena apa yang kita lihat Di media Itu seringkali Akan menjadi standar Tolak ukur kita Menentukan Yang cantik itu Seperti apa Oke Oke Berarti artinya Kekauhan Bukan kekeliruan Pencegahan harus berasal Dari titik paling nol ya Dari paling dini sekali Hingga sebagai orang tua Mengasuhnya Terus membesarkan Anak lingkungan Sekarang di zaman now Berarti sangat-sangat besar ya Tantangannya ya Terutama anak perempuan ya Duker Aini berarti ya 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 benar Jadi memang Seringkali saya menemukan Kasus BDD itu Diawali dengan bullying Contohnya pasien saya Yang tadi saya cerita Itu yang sebenarnya Badannya udah bagus banget Tapi dia merasa Dirinya kurang Bahkan dia mau Mengecilkan Mengecilkan badannya Memiliki target tertentu Dia itu Karena waktu dia SMP Dia pernah dibeli Bahwa dirinya gendut Dan itu masuk Di dalam alam Bahwa sadarnya Bahwa aku gendut Aku gendut Akhirnya dia Menjadi orang yang Merasa dirinya Selalu gendut Merasa insecure Dengan bentuk tubuhnya Padahal Meskipun tubuhnya Sudah langsing Tapi dia selalu merasa Tidak nyaman Tidak nyaman Dan tidak aman Dengan dirinya Atau contoh BDD yang lain Adalah Michael Jackson Dr. Henry Benar Michael Jackson itu adalah Michael Jackson itu adalah Contoh Orang dengan Body dysmorphic disorder Mengapa demikian? Karena pada waktu Dia kecil Dia dihina Dia memiliki hidup besar Dia dipanggil Dengan sebutan Big nose Akhirnya ketika Dia dewasa Dan dia punya uang Dia terobsesi Supaya dia Bisa mengecilkan hidungnya Dari yang awalnya Yang oke Kemudian semakin kecil Semakin kecil Hingga pernah kan Kita pernah lihat di media Waktu itu Mata Jackson hidungnya Sampai kecil Kecil sekali Sampai Udah Tipis sekali Nah itu karena Dia terobsesi Bahwa hidungnya Masih besar Itu padahal Sebenarnya Itu sudah terlalu Kecil hidungnya Tapi karena Dia terobsesi Bahwa dia merasa Ini masih terlalu besar Masih big nose Sehingga dia selalu merasa Kurang terus Nah ini yang bahaya Karena akhirnya Tidak pernah ada kata puas Tidak pernah ada kata cukup Benar sekali Benar sekali Jadi terlintas Mengenai hidung kembali Saya jadi ingat Dulu saya pernah Ketika ikut Advanced Clinical Training Di Jepang Ada pasien yang Orang Jepang Yang memang dia Habis dioperasi di Korea Operasinya Bahkan Sorry Kelingking aja Gak bisa masuk Untuk ngupil Saking kecil Dan sempitnya Saking sempitnya Lubang hidungnya Terus Dia menangis Dia menangis Karena bukan hidungnya Karena dia merasakan Setiap malam Setiap dia tidur Dia harus masang Pembuka hidung Karena otherwise Dia gak bisa bernafas Dr. Aime Nah dari sini Kita harus melihat Dua hal Kita akan Kita melihat Dari segi Kacamata pasien Yang dia merasa Ada BDD-nya Mungkin ada keinginan Untuk merenovasi Wajahnya Merombak Memerbak wajahnya Tapi Dokter yang mengerjakan Seharusnya juga bisa Men-stop Kita harus bisa bilang Jangan Karena Karena sebagai manusia hidup Yang penting bukan Baju yang kita pakai Tapi fungsi kita Sebagai manusia Untuk hidup Termasuk hidung Kalau hidung lubangnya Sudah masuk lubang Satu jari aja Oke lah Gak bisa ngupil Gak masalah lah Gak bisa ngupil Gak apa-apa Tapi kalau gak bisa bernafas Saking kecilnya Lubang yang sempitnya Itu berarti kan Sudah mengganggu fungsi dia Sebagai manusia Bernafas biasa aja Dia susah Apalagi dia mau yang Lebih daripada itu Artinya Kembali kita tekankan Dari segi saya Kacamata kita Sebagai seseorang Yang mengerjakan Tindakan estetik juga Stop Harus tahu Kapan men-stop pasien Please Enough Jangan sampai Jangan sampai Never enough Kita ikutin Nanti jadinya Kita harusnya Enough is enough Bukan never is enough Jadi kita harus Bener-bener ini Dan ada satu lagi Yang saya melihat Juga cukup penting Dimana mungkin Ini bibit-bibit Yang mungkin kita bisa Lanti suatu hari Lakukan penelitian bersama Yaitu Kecenderungan bahwa Orang tua zaman now Itu menilai sesuatu Dari fisik Contoh yang paling gampang Kalau ada lahiran bayi Nomor satu Di Indonesia Yang saya Sering mendengar adalah Aduh bayinya Cantik Warnanya bayinya Kulitnya putih Nah kesan putih Itu berarti Bayi yang identik Dengan warna yang bersih Padahal sebenarnya Bukan masalah putihnya dulu Bukan warna yang kita tekankan Yang ingin kita Saya tekankan Adalah itu fisikal Itu adalah fisikal komen Seperti itu harus dihindari Mungkin dokter Aime ya Iya Mungkin Saya jadi penasaran Itu tadi yang gak bisa Kupil itu Terus akhirnya Dia kupilnya pakai apa Pakai cotton bud Atau pakai cotton Gak penting ini Pertanyaan gak penting Gak penting Gak penting Gak penting Serius Tapi akhirnya Di refer ke bedah plastik Akhirnya di refer ke bedah plastik Di Jepang Waktu itu Kita membuat bagi Juga gak bisa Kita mau membesarkan Sesuatu yang sudah dibuang Juga gak mungkin Mau diambil dari mana Kita Kita agak elongasi sedikit lah Kita agak perlebar sedikit Waktu itu Saya ikut timnya Ya gak bisa sempurna Akhirnya serba repot Dia pengen kecil Yang satu Pengen Pengen bernafas Gimana punya lubang yang kecil Tapi bisa bernafas baik Itu kan bukan sesuatu yang Harus dirombak secara global Dokter Aime ya Iya Iya Bener juga ya Memang repot Itu kan juga sama Kayak yang di Rodrigo Alvas Tadi ya Yang video yang kita lihat Benar Yang di Penjangnya Itu kan dia juga Sempat sampai hidungnya Terinfeksi oleh bakteri Bakteri Benar Sampai infeksi Sampai dia akhirnya Radang infeksi Dan dia kemungkinan Sampai kehilangan Bisa kehilangan hidung Bisa hitam Bisa nekosis kan Benar Benar sekali Mungkin bisa diperi lagi deh Teman-teman sahabat jiwa Dan sahabat AID hitam Yang baru join Belum lihat Kita bisa saksikan lagi Sebentar ada secuplik Yang punyanya Jadi tadi di awal penayangan Dari sebelum kita mulai live ini Saya tadi dengan Dr. Aime Menampilkan Sebuah video yang cukup menarik Dari seseorang Yang dari Laki-laki biasa Menjadi human candle Yang cukup perfect Dengan body six pack Dan aneka ragam Hingga akhirnya Akhir tahun Awal tahun ini Dia berubah menjadi cewek Jadi Barbie lagi Nah itu adalah Salah satu HIDD Yang cukup sering ya Dr. Aime ya Cukup Tergambarkan dengan baik Ini mau yang versi pendek Atau versi panjang Dr. Henry Pendek aja Versi satu menit aja Mungkinnya Terlalu panjang Oke Di-tap sekali Dr. Aime nanti bisa membesar Nah ini dia Seorang cowok yang Ya walaupun menurut kita Sebenarnya cowok seperti ini Juga kesan semuanya Akhirnya jadilah cewek Oke So kita mungkin masuk Tanya jawab kali ya Waktu udah Bukan mepet sih Tiba-tiba udah 23.7 Saya coba bantu scroll dulu Ada pertanyaan Wah banyak sekali yang join Terima kasih udah join Teman-teman semuanya Pertanyaan Oh ini ada pertanyaan Oh bukan Kalau yang masih awal Ciri-cirinya bagaimana ya Nah ini ada pertanyaan Kalau dicontohkan Untuk yang BDD Dari Dr. Desidio Kalau yang masih awal Ciri-cirinya bagaimana ya Cermin mungkin ya Ini ciri-cirinya Oke Kenapa? Iya Oke Oke benar-benar Jadi ciri Klu Kita bilangnya klu Klu-nya itu Biasanya pasien yang Dengan BDD itu Seringkali dia mirroring terus Dia akan berkaca terus Ngaca terus Jadi yang pasien saya Dengan BDD itu Dia kalau nunggu di ruang praktek saya Dia itu bukan nunggu di ruang Ruang tunggu sofa ya Tapi dia itu nunggu di kamar mandi Di toiletnya Ruang tunggu pasien saya Oke Dia itu bisa menunggu sampai 1 jam di sana Karena dia sibuk ngaca Oke Kemudian kalau dia Waktu konsultasi dengan saya pun Dia selalu menyalakan handphone-nya Karena dia terus melihat kamera Jadi dia selfie gitu Untuk ngaca Wajahnya bagaimana Dan dia bahkan Kalau konsultasi sama saya Dia itu selalu nanya Tentang penampilan saya Misalnya dokter Dokter bikin alis di mana Sulam alis di mana Perawatan wajah di mana Kayak gitu loh Jadi Dia selalu terokupasi Dengan penampilan Jadi salah satu cirinya adalah Mirroring Kemudian yang Yang lainnya adalah Selalu skin pick Skin picking Jadi dia selalu Megang-megang Kulitnya terus Megang-megang wajahnya terus Selalu merasa ada yang kurang Nah itu juga salah satu cirinya Jadi kriteria Diagnosis BDD Menurut DSM 4 Itu adalah Suatu Preokupasi Dengan persepsi Mengenai penampilannya Jika ada suatu Kelainan Mungkin hal yang minor Padahal ya Tapi dia akan memperhatikan Kelainan itu Secara Berlebihan Oke Preokupasi tersebut Akan menyebabkan Penderita mengalami Perubahan signifikan Atau kegagalan Dalam sosialisasi Ataupun hal penting lain Dalam hidupnya Nah Preokupasi ini Tidak disamakan Dengan gangguan mental Yang lain ya Misalnya Anoreksia Nervosa Ini berbeda Kalau yang ini Dia selalu merasa Kurang lebihnya Oke Saya juga ingat tuh Pernah ada juga Kasus ya Di Amerika Kalau gak salah Ini kasus ini Dia juga terobsesi Kepingin jadi Barbie doll Karena pada waktu Dia kecil Dia sangat suka Dengan boneka Barbie Awalnya dia operasi Wajahnya Kemudian yang lama-lama Oke Lambat laun Dia mengoperasi Tubuhnya Payudaranya Supaya liternya Lebih besar Kemudian dia pakai Korset supaya Pinggangnya tuh Kecil banget Kan kalau Barbie Itu kan Korset Pinggangnya kan Kecil banget tuh Karena pakai korset Gak mempan Dia akhirnya Akhirnya dia mengoperasi Itunya Apa namanya Iganya Ribsnya Diambil Supaya bisa lebih kecil lagi Iya Dan yang terakhir Yang paling ekstrim Karena dia terobsesi Dengan bentuk tubuhnya Supaya sempurna Dia hingga Mohon maaf Dia hingga mengoperasi Nipplenya Supaya bisa Persis seperti Payudaranya Barbie Nah itu sudah BDD yang sudah ekstrim Itu seperti itu Oke Oke Kita lanjut Sebenarnya kalau Ada saya yang cukup Ingin bertanya Sebenarnya kalau Mungkin saya sebagai Seseorang yang bisa Melakukan operasi Aneka ragam Yang diingin pasien Saya mungkin gak akan Melakukan Kalau menurut saya itu Aneh ya Kok bisa diturutin gitu ya Artinya kenapa Kok gak bisa di stop Dokter Aimi Apa yang membuat Akhirnya kok Aneh ya Misalnya gini Katakanlah Seseorang wanita ini Pengen badannya Hourglass Mungkin saya bisa Jangan Kamu kalau dibuat Hourglass Kamu bisa aneh Kok bisa di operasi Kok mau-maunya Ada seorang dokter Yang melakukan gitu ya Apakah itu juga Termasuk salah satu Terapi untuk BDD Sebenarnya dokter Aimi Atau sebenarnya Ya udahlah Yang penting udah diobatin Ya udah sesuai keinginan dia Ya oke lah Tapi ya Gak tentu-betul ya Itu juga Prinsip Prinsip yang Memang harus Dipegang Sebagai Dokter ya Bahwa sebenarnya Prinsip kita di awal itu kan First do no harm Kan Jangan sampai kita itu Mencelakakan Pasien kita Kalau kita mengubah Dari yang buruk Menjadi yang baik Itu gak apa-apa Misalnya Anak yang sumbing Kemudian kita Mau mengoperasi dia Supaya lebih baik Dan itu suatu hal yang mulia Tapi kalau sudah bagus Mohon maaf Misalnya payudaranya Sudah sempurna Sudah ada nipelnya Kemudian malah mau Dipotong nipelnya Supaya persis seperti Barbie Itu kan sebenarnya Sudah di luar nalar kan Tetapi permasalahannya Itu seringkali terjadi Di Amerika Serikat Karena di Amerika Serikat Mereka sangat menjunjung tinggi Freedom Kebebasan Ya kan Karena dianggap Oh ya itu kan Aku Aku memang mau kok Untuk buku seperti itu Ya kenapa enggak Nah itu yang Akhirnya menjadi Dokternya jadi Bingung ya Mesti gimana Karena pasiennya Terus memaksa Nah tapi kalau Teman-teman sejauh Di Indonesia Kalau bisa ya Jangan sampai lah Kita seperti itu Ya benar sekali Benar sekali Oke kita Pindah pertanyaan lagi ya Apa ciri-ciri Diantisipasi Ini dari dokter Rosaline Dari dokter Rosaline Halo dokter Rosaline Kemudian Wah ini dokter dulu Sering acah dan nimbang Ini dokternya yang BDD Ini jangan-jangan ya Kalau dokternya yang Sering acah dan nimbang Ini ya Oke Sebentar Atau pertanyaan lagi Oh ini Dari dokter Bertanya Kapan sih Seseorang Dikonsultasikan Ke psikiater Dan bagaimana caranya Nah ini Kebanyakan mungkin Sama Kita sebagai dokter Dan keluarga Sebagai Keluarganya Gimana cara Bisa membuat Supaya pasien Mau ke psikiater Dengan normal gitu ya Takutnya Kamu tak gila kok Gimana gluenya ya Oke Jadi seringkali Orang dengan BDD Itu kan disertai Dengan gangguan yang lain Seringkali Terdapat depresi Atau gangguan cemas Dan juga gangguan tidur Mungkin Teman-teman sejauh Dokter kulit Bisa menanyakan Hal itu dulu Kalau mungkin Dia kan gak merasa Itu suatu hal yang Yang terganggu Untuk penampilannya kan Tapi kita bisa menanyakan Hal yang lain Ibu apakah ada Gangguan tidur Bisa tidur gak Kalau sehari-hari Apakah ada Dada berdebat Tangan kering-kering Pernah gak Sampai kepikiran Pengen mati Atau sedih Ada masalah gak Dulu pernah dibully gak Kemudian mungkin Anda bisa menyarankan Kayaknya lebih baik Kalau Anda konsultasi Ke psikiater Supaya bisa Hidupnya bisa nyaman Bisa enak Bisa hidupnya Bisa nyenyak lagi Mungkin bisa dicoba Tip seperti itu dokter Oke Oke Dan kapan dikonsulkannya Itu kalau sudah ada Hendaya Dalam kehidupan Fungsinya Sehari-hari Sehingga Fungsi hidupnya Menjadi tidak optimal Misalnya gara-gara Dia terokupasi Dengan penampilannya Akhirnya dia sampai Bertengkar Terus dengan suaminya Nah itu Berarti tanda bahwa Dia sudah harus Dikonsulkan Contoh pasien BDD saya Yang tadi yang saya cerita Dia itu sampai Mudah marah Dia kalau udah marah Dia sampai banting barang Sampai mengunci diri Penelantaran diri Gak mau makan Berhari-hari Nah itu berarti kan Sudah fungsi hidupnya Sudah tidak optimal Berarti itu sudah perlu Untuk dikonsulkan Ke psikiater Dan sebenarnya BDD itu Bisa diobati loh Itu poin penting ya Bisa diobati Itu penting ya Jadi kita bisa Memberikan Obat-obatan Golongan SSRI Selective Serotonin Reaptic Inhibitor Yang mana Dengan pengobatan tersebut Itu akan membantu Untuk mengurangi Obsesinya dia Obat tersebut Juga merupakan Obat antidepresan Tapi pada orang Dengan BDD Itu dosisnya Harus lebih tinggi lagi Karena dia sudah sampai Obsesi Jadi kalau obsesi itu Menurut penelitian Serotonin di otaknya Sudah terlalu turun banget Makanya harus kita Naikkan dengan cara Memberian obat Golongan SSRI Oke Oke Tambahan kalau dari saya Mungkin harus Uninstall Instagram Sama harus buang pulsa Sama buang mirror Kali ya Supaya tidak terlalu banyak Atau lihat contoh-contoh Benar Jadi biasanya Memang BDD Sering bandingin Sama blogger-blogger Influencer Yang kelihatannya Wow cantik Padahal sebenarnya Influencer yang mereka Tampilkan itu kan Hanya apa yang mereka Mau orang lain melihat Oke Benar sekali Kalau mereka Tidak dandan Tidak pakai Barang branded Ya mungkin orang yang Biasa-biasa saja Jadi jangan kita menilai Orang hanya dari luarnya Karena kita Tidak pernah tahu Apa yang sebenarnya Mereka jalani Ini ada pertanyaan Dari hanya 1306 Bagaimana membuat diri Tidak merasa berbeda Dari orang lain Terima kasih bu Bagaimana membuat diri Tidak merasa Jadi dia merasa dirinya Berbeda gitu ya Dari orang lain Ya Benar Sebenarnya Suatu hal yang wajar Kalau kita itu Berbeda Dengan orang lain Benar Karena tidak mungkin Kita sama Ya Di seluruh dunia ini Tidak ada satu orang pun Yang sama persis Seperti kita Kita adalah makhluk Yang unik Makhluk yang berbeda Dan kita harus menghargai Diri kita Kisah hidup kita Penampilan kita Semuanya Dengan apa adanya Karena Tidak mungkin Kita menjadi sama You're not gonna be them And they're not gonna be you Ya kan Anda hanya bisa Menjadi diri anda sendiri Jadi terimalah diri anda Apa adanya Contohnya seperti yang Di post Instagram saya Yang terakhir Mawar tidak membandingkan Dirinya dengan Melati Ya Kalau Mawar ngeliat Waduh Melati kok kecil Tapi bunganya kok harum Mungkin Melati ngeliat Mawar Wah Mawar kok Populer gitu kan Tapi padahal Mawar juga ada Kekurangannya sendiri Mawar memiliki duri Melati mungkin Dia bunganya kecil Tidak populer Jadi semua orang Memiliki kelebihan Dan kekurangannya Sendiri-sendiri Kita tidak perlu Membandingkan Yang perlu kita lakukan Hanyalah menerima diri kita Apa adanya Dan menjadi versi terbaik Dari diri kita Bukan menjadi orang lain Tapi menjadi versi terbaik Dari diri kita sendiri Oke Dari dokter Saya sangat setuju Tapi masyarakat kita Kalau ketemu Masih sering banget Eh kamu gemukan Ya eh jerawatan Ya eh hitaman Ya eh kok kusam sekarang Nah bener banget Nah ini Bagaimana caranya kita menanggapi Biasanya kalau saya dokter Saya akan menanggapinya Dengan humor Misalnya Dokter kok gemukan Lagi isi ya Lagi hamil ya Nah saya akan jawab Oh iya ini lagi isi Bakmi Isi nasi goreng Ini isi roti Isi kue tiaw Saya malah jawabnya Bercanda gitu Jadi gak saya ambil hati Supaya Suasananya juga Cair Oke Itu hal yang cukup penting Juga dokter Aime Bahwa mungkin kita Sebagai orang tua Ataupun calon orang tua Hal-hal seperti ini Yang harus ditekankan Karena saya pernah ada Pasien jerawat Yang diantar sama mamanya Sama ibunya Justru yang komentar ibunya Anak saya ini aneh Dok Kita sekeluarga Gak ada yang berjerawat Kenapa dia berjerawat Nah mindset seperti ini Mungkin juga cukup riski Bahwa anak ini mungkin Akan di titik insecure Dia merasakan kok Saya berbeda dengan Mama papa saya Gak berjerawat Saya bilang Ibu jangan Nyalakan anaknya Toh Waktu bikin juga Gak bisa milih Kan mau punya anak Yang berjerawat Atau gak aspeknya Kayak gimana Kan kita gak bisa milih Dapatnya anak berjerawat Ya sudah gitu kan Bukan masalah Dia berjerawat Jelek atau bagus Tapi kita justru Men-support dia Apapun dia bentuk Dan fisiknya Bersyukurlah Berjerawat Pasti bisa diatasin Kalau dia dapet ciri-ciri Yang lain gimana Artinya Physical appearance Jangan hal yang ditujulkan Dan satu hal juga Seperti halnya Dalam hal ini Dokter Aime Ketika kita praktek estetik Sering kali pasien Datang ke kita Itu malah selalu tanya Dok Pasien itu cantik dok Dia apakan dok Nah itu Ciri-ciri mama-mama Mama-mama Tante-tante yang Rasanya goyang ke kanan Goyang ke kiri itu ya Eh itu tante Habis dikasih treatment apa ABCB Rasanya gue Kalau dikasih treatment ABCB cocok nih ya Nah itu mungkin Satu hal yang juga Harus kita rubah Dalam kita praktek bahwa Jangan menekankan Segala sesuatu ke pasien Treatment ABCB Terlalu sesuai Harus selalu personalize Pasien A belum tentu cocok Dikasih A Pasien B belum cocok Dikasih B Sehingga ya Cara mereka mengiklankan diri Semua orang benang Tiba-tiba semua benang Tiba-tiba semua kayak layang-layang Itu mungkin juga akan membuat Dari segi pasien Merasa pengen berbeda Atau pengen gimana Sama yang lain gitu ya Artinya ya Layang-layang itu gimana sih Dokter Henry Saya kok gak apa-apa Terlalu segitiga gitu Oh gini tak Gini tak Ya super fee gitu loh Yang sampai Sampai rasanya ini bisa untuk Motong nanas Atau anggur itu Saking tanya itu kan Terlalu tirus Terlalu tirus Terlalu tirus Ini ada pertanyaan bagus ini Dari dokter Niputu SW Dokter Aime Bagaimana pengaruh pola asu di keluarga Apakah bisa berpengaruh Iya dokter Bener banget Jadi pola asu itu sangat bisa berpengaruh Biasanya yang seringkali menjadi BDD Itu berada di pola asu keluarga yang mana Over critical Atau sering mengkritik Jadi papanya bilang Kamu kok genduk sih Kamu kok gemuk sih Kamu harusnya jadi kurus loh Kalau cewek itu harus langsing Nah itu biasanya bisa jadi BDD Jadi orang tua Jangan biasakan Sering mengkritik anaknya ya Coba pakai Secara kritiknya Kalau mau mengkritik itu Pakai kata-kata yang positif Misalnya jangan bilang Kamu kok gendut sih Jangan bilang gitu Tapi bilangnya Non Kamu kalau olahraga Kayaknya penampilannya bisa lebih bagus loh Jadi langsung ke hasil yang positif Yang kita harapkan Daripada kita ngomong ke hasil yang negatif Ke hal yang negatif yang dia miliki Lebih baik kita ngomong Result yang positif yang kita harapkan Sehingga itu gak traumatis buat anak Oke Oke Ini 10 more minutes Kita masih punya waktu Hanya 10 menit aja Oke OMG Apakah ada tendensi BDD menjadi perubahan identitas gender Atau menjadi gangguan psikotik lainnya Dari Dave Vijaya 04 Ini kelihatannya Apakah ada tendensi Oh enggak Enggak semua kok Enggak bisa ya Itu udah lintas Lintas discussion mungkin ya Itu enggak Enggak semua kok jadi transgender Memang hanya kebetulan aja Rodrigo Alvas itu menjadi transgender Tapi banyak kasus BDD Yang tidak menjadi transgender Oke Ini pertanyaan yang bagus untuk saya Dari Liliana Hadikusuma Masin rasa insecure Terhadap jerawat pada remaja Gimana dok Kalau saya sih Biasanya minta Tidak membandingkan dirinya Terhadap orang lain Kemudian juga Jangan melihat sosok yang sempurna Dia harus belajar Saya setuju dengan dokter Amy Menerima dirinya Walaupun dengan jerawat Masih bersyukur Dapat jerawat ketika remaja Bayangkan Kalau dia dapat jerawat Ketika udah lebih Berusia lebih plus Dimana teman-temannya Gak ada yang berjerawat lainnya Jadi ya Tetap harus dikonsultasikan Ke pengobatan jerawatnya Kalau sampai mengganggu Ke psikologisannya Dokter Psikolog atau Psikolog atau dokter psikiater Bisa membantu Mungkin dokter Amy ya Iya benar Oke Ini dari Baby Love Dok saya merasa Mengalami depresi Dan sangat membenci Ibu sendiri Karena satu ucapan Yang sangat menyinggung Kenapa bencinya Gak hilang-hilang Oke Nah Sebenarnya Kadang seringkali Yang membuat kita depresi Itu karena kita Belum acceptance Kita belum menerima Kita belum menerima Bahwa mama kita Ucapannya menyinggung Kita belum menerima Bahwa mama Kadang seringkali Ngomongnya kasar Orangnya mungkin Emosional Nah Kalau anda Sudah bisa menerima Bahwa memang Mamaku orang yang Seperti itu Maka anda tidak akan Ada lagi Rasa sakit hati Ketika anda bisa Menerima orang Dengan apa adanya Termasuk ketika kita Bisa menerima diri kita Apa adanya Maka gak ada lagi Kegelisahan Gak ada lagi Kesedihan dalam diri kita Kalau untuk bencinya Gak hilang-hilang Selalu diingat Bahwa gak ada orang yang Sempurna Termasuk mama kita pun Juga bukan orang yang Sempurna Jadi terimalah dia Pesan untuk Anak-anak kita Di masa depan ya Mama-papa Tidak ada yang Sempurna Oke Kita rasa kita harus Mulai take home message Karena ini udah tinggal 5 menit Sebelum nanti Auto-off Dr. Aimee Oke Mungkin Dr. Henry Mau disampaikan apa Untuk take home message-nya Dr. Henry Karena ini juga Pengaruh banget Dengan kita Sebagai dokter Yang praktek Di bidang kulit Dan kelamin Serta estetik Saya selalu bilang ke pasien Ataupun ke teman-teman Bahwa kalau kita Ataupun seseorang Rencana melakukan Tindakan medis estetik Tolong carilah dokter Yang mengerti Anda Baik secara fisik Dan mental Kita harus lebih alert Melihat pasien ini Kecenderungannya gimana Penting Kalau Udah yang neko-neko Kita harus mulai agak Ceples sedikit gitu ya Artinya Jangan sampai nanti Keturutan Kemudian Kalaupun akhirnya itu Sesuatu yang akan dilakukan Reputasi dokter Pengalaman dokter Saya rasa adalah Hal yang cukup penting ya Bukan harga Bukan diskon ya Kadang ada orang yang Beli paket diskon Karena untuk sesuatu Yang gak penting gitu ya Jadi artinya Saya ini Saya mau Dengan dokter Henry Diskon dokter Henry Terus Keterbatasan juga penting Keterbatasan Baik dari sebagai kita Sebagai dokter Dalam melakukan tindakan Termasuk Keterbatasan sebagai pasien Ada batasannya Gak mungkin orang yang Maaf dari nekro Kulitnya jadi putih Bener-bener Seperti orang bule Itu kan sudah melawan Berapa kodrat gitu ya Atau mereka hidungnya Super leper Mau disuper kecilkan Itu juga gak mungkin Karena ada basic struktur Fondasi yang menunjang Peran kita sebagai manusia Kemudian juga pasien-pasien Ataupun individu Yang mau melakukan tindakan Saya bilang Be realistic Harus realistis Be natural Hasil harus senatural mungkin Dan Kalaupun kita sebagai dokter Yang melakukan Tolong jangan overdone Jangan membuat muka pasien kita Bener-bener jadi aneh gitu Rasanya secara mental Moralnya kita Dimana Mana janji kita sebagai dokter Yang do no harm Itu harus diunggulkan Kalau dari dokter Aimee Gimana dok terhadap ini Physical ability Ya jadi Love yourself You don't have to be perfect To be loved Bahwa Anda tidak harus menjadi sempurna Untuk dicintai Jadilah diri Anda Apa adanya Karena Semua orang Tidak ada yang sempurna Setiap dari kita Pasti memiliki kelebihan Dan kekurangan kita Masing-masing Maka ketika kita bisa menerima Diri kita apa adanya Disanalah Maka kita akan menjadi Lebih bahagia Karena sebenarnya Kebahagiaan itu Bukan tergantung Dari apa yang kita dapatkan Tetapi tergantung Dari apa yang kita pikirkan Kalau kita memikirkan Bahwa diri kita sudah cukup Maka kita juga akan Merasa cukup Dengan penampilan kita Oke Very good Ya saya setuju ya Jadi Kita mengobatin Kalau perlu nanti Kita akan refer Ke bidang terlain Yang terkait Untuk membantu Mengatasi Sigi-sigiaternya Sigi-sigiolognya ya Ya benar Ya Terima kasih dokter Henry Untuk waktunya Saya juga mau mengucapkan Terima kasih banyak Kepada teman-teman Yang sudah join hari ini Saya senang banget Bisa diundang oleh ID.Derms Untuk boleh bincang-bincang Di malam hari ini Oke Terima kasih semuanya Sampai jumpa Tema besok Besok Bentar Besok kita punya tema Yang menarik juga Untuk terima Di ID.Derms Yaitu mengenai Kekaitan antara Kesehatan kulit Dan gisi Jadi yang bicara Besok disiplin Yaitu Dari seorang Spesialis gisi Dan seorang Spesialis kulit Dan kelamin Kepada sahabat ID.Derms Yang besok ada waktu Di jam yang sama Hari Minggu Jam 8 malam Bisa ikutan Nonton live-nya Yaitu Kaitan antara gisi Dan kesehatan kulit Jadi cantik Luar Cantik Gisi Gisi sehat Kulit Gisi Gisi Tepat kulit Sehat Nah itu dia Jadi salah satu bidang Yang kita kawinkan lagi Yaitu Gisi dan kulit Mungkin di kedepannya ID.Derms juga akan mencoba Menghilangkan Antar multidisiplin Bahwa ternyata Kulit tidak bisa berdiri sendiri Kita harus Kadang penyakit kuning Bisa reflect ke kulit Dan lain-lain Atau mungkin PCOS Bisa menjadi jerawat Jadi antardisiplin Ilmu ini cukup penting Pendekatannya Semoga ID.Derms Semakin Sukses Dan juga Semakin jaya Oke Selamat malam Semuanya Thank you yang udah join Kita berjumpa lagi Thank you so much Ya Oke Sampai waktu berikutnya Thank you Bye-bye See you next time Bye-bye See you next time